Jokowi Dodo Yang dipenuhi kendaraan umum berbasis listrik bukan kendaraan pribadi Dalam momen tersebut Anies juga turut menyayangkan dengan kebijakan Jokowi perihal subsidi untuk mobil listrik Anies menyatakan bahwa jumlah kendaraan di setiap daerah kedepannya akan meningkat dan nantinya berujung pada kemacetan Menurutnya hal berbeda akan terjadi apabila pemerintah memberikan subsidi untuk kendaraan umum berbasis listrik Dengan memindahkan kendaraan pribadi ke kendaraan umum berbasis listrik Maka dalam satu langkah dua urusan langsung dapat terselesaikan Atas hal tersebut kedepannya kendaraan umum berbasis listrik turut dibutuhkan Diketahui Anies menyampaikan hal itu di hadapan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Kemudian di hadapan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Syaiko Hingga Waketum Nasdem Ahmad Ali Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube tribunbanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Terima kasih